Halo guys welcome back with me machine gamers hari ini gua akan mereview game yang bernama Steve nah apakah itu game Steve Steve itu adalah game terbaru yang baru muncul early accessnya atau free playnya di steam yang berjenre extreme sport tapi yang mengeluarkan adalah Ubisoft sangat unik guys jadi step ini adalah sebuah game yang akan rilis digit dengan jenre overworld extreme sport video game yang dikembangkan oleh Ubisoft dan dipublisher langsung oleh Ubisoft untuk platform Microsoft Windows PlayStation 4 dan Xbox One game ini kira-kira akan menempatkan penekanan besar pada multiplayer online yang berfokus pada persaingan dalam berbagai tantangan olahraga musim dingin dan permainan yang secara online nanti kalian bisa bermain secara online guys disini Ubisoft mengumumkan dua periode beta untuk Steve game ini dirilis pada tanggal 2 untuk PlayStation 4 Xbox One dan PC dalam industri penghindari resiko ini strip adalah game yang unik dan berbeda dari game yang lain diberikan oleh Ubisoft di tahun E3 tahun ini pengumuman tanpa duga ini tidak hanya diperkenalkan dunia untuk franchise terbaru tetapi juga bersinar sorotannya di salah satu studio paling dikenal yaitu Ubisoft NSC yang terletak di kota penggunaan Perancis tim ini di bawah 200 orang telah menghabiskan 12 tahun terakhir berdiam-diam bekerja pada komponen multiplayer dari beberapa franchise terbesar dalam game ini saya mengesankan bukan dengan cara memberikan multiplayer untuk banyak literatur dari game seperti Splinter Cell Assassin's Creed mungkin tidak tepat untuk membuat Ubisoft NSC dalam pilihan yang lebih cukup untuk mengembangkan permainan snowboarding terlihat dari setiap meja di di studio dalam game ini NSC itu adalah yang mengedepankan olahraga musim dingin kalau bermain sebagai tuan rumah yang punya kompetisi game extreme sport paling terkenal di dunia ini high five dan produsen ski terkenal di dunia itu ada salmon menjadikan pegunungan yang indah ini seperti bagian yang besar dari tim untuk keberubahan sehari-hari dalam game tersebut tidak menghirankan bahwa Steve membayar penghormatan kepada The Alps yang bertujuan untuk memberikan shooting video paling realistis pada olahraga gunung extreme tersebut mungkin dengan harapan untuk meng-guide semua penggemar olahraga musim dingin di larang gunung dalam game ini anda bebas untuk beralih beralih dari empat olahraga pada setiap saat Steve melihat permainan ini melintasi gunung dengan ski bisa dengan snowboard bisa dengan paraglider atau ataupun bisa dengan wingsuit jadi kayak yang terbang-terbang itu guys di karena sakit menegangkan ini anda tuh seperti berada di dalam game tersebut guys setiap olahraga sangat berbeda dengan para layang itu terasa sangat lambat anggun membiarkan anda terhadap pandangan anda tercapai titik penurunan dalam Wingsuit memberikan sensasi udara yang penyambut pagi mereka ingin jelas lebih mengingin mengetahui dan mempunyai sensasi yang berbeda dari game ini salah satu hal keren tentang game step ini adalah gopro view nah apa itu gopro view yaitu lab fitur yang benar-benar berlisensi dari gopro yang menyediakan jenis in the moment bahkan kabarnya mengejutkan bahwa ubisoft tidak mengumumkan dukungan VR dalam game ini padahal kalau di dukungan VR pasti game ini bakal lebih terasa nyata ya guys seperti yang anda harapkan dalam game ini olahraga saljuiski ini snowboarding itu bener-bener mencuri perhatian yang terlihat dari olahraga yang berbeda-beda seperti pergerakan ditangkap oleh atlet profesional dari NC Big Air Festival yaitu adalah bentuk lereng melalui ski dan sport sangat terlihat dan terasa berat dan sangat bener-bener mirip dengan olahraga aslinya jadi mungkin lebih meluas pada sistem trik dalam permainan dimana kalian tuh dapat menggunakan kombinasi dari stick kalian kalau kalian pakai stick untuk mengambil papan ski dan unlock stick yang berguna untuk memutar dan membalikan board anda untuk flip ya ini sementara tapi sementara game ini tidak menawarkan local co-op stick sangat menarik bagi anda untuk untuk menentang teman-teman bermain dalam mode online untuk menjelajahi lereng gunung dan melakukan multiplayer challenge game ini juga memungkinkan kalian melihat rute atau garis pada saat berjalan menurut lereng gunung kemudian pemain dalam game ini memiliki kemampuan untuk melakukan replay stop rewind dan forward yang membantu kalian untuk menjangkau pin titik melompat game Ubisoft ini pertama menghadirkan pertandingan olahraga terlihat dari beberapa perbedaan yang langka dari game yang lain jadi kalau menurut gua keputusan dari game ini lu tuh wajib mencoba karena untuk pencinta game extreme sword mungkin bakal mengobatin rasa kangen lu yang udah pernah main game-game extreme sword di konsol sebelumnya seperti PS1 PS2 seperti X3 extreme yang ada tiga yaitu snowboard rollerblade sama apa lupa buat lagi dan atau triple double double XS tricky di PS2 jadi seperti itu aja review gue dari game ini jadi gimana kalau misalnya kalian yang suka kalian coba download di steam mungkin kalian bisa coba langsung game extreme ini jangan lupa share like subscribe bye sebelumnya oke 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 oke